Hey guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel Ajeng. Hari ini Ajeng mau share ke kalian tentang pengalaman Ajeng di Ae Laces. Jadi, pertama kali aku di Ae Laces itu ketika aku lagi magang di balai waktu itu. Gua tuh kayak, waktu itu tuh gua punya pacar disitu jadi kayak mau cantik gitu. Ternyata Ae Laces gua itu super duper tebel dan lemnya itu ga bagus banget, bikin lontok bulu mata seketika bulu mata aku tuh botak. Dan super duper perih kalo lagi cuci muka. Aduh sedih banget dah pokoknya. Mungkin karena harganya itu cuma 80 ribuan atau berapa gitu. Karena itu baru banget booming dan aku pengen nyobain gitu, ternyata ga deh. Terus akhirnya aku cari-cari lagi nih, searching-searching lagi, mana nih tempat yang bagus nih. Dengan harga lumayan mahal sih, waktu itu 300 ribu. Terus udah gitu enak sih, ga bikin perih. Terus ya emang resiko Ae Laces itu bakal botak sih, kayak ini bakal botak gitu. Tapi itu bagus banget, halus banget kayak bulu mata asli gitu, ga keliatan palsu. Terus ga rapet-rapet gitu, terus lemnya itu ga gumpel. Jadi aku rekomendasiin eye laces. Kalo di Bogor ya, aku belum pernah nyobain di kota-kota lain sih. Kalo di Bogor aku pake smudge. Itu super duper bagus banget. Apa lagi nail artnya. Aku suka banget di smudge. Betul cinta banget. Dan bagus banget, pokoknya bagus banget. Kalian wajib coba di situ. Kalo itu aku coba yang kayak yang... Apa ya namanya? Mening atau apa gitu. Jadi ya ga tebel, ga tipis. Jadi natural-natural aja gitu. Terus perawatan apa aja sih setelah kita pake Ae Laces itu? Karena kan pasti bulu matanya bakal botak ya. Karena witchy literally itu ditempelin dan... Waktu pas perawatan aku super duper botak. Pas pertama kali Ae Laces itu. Aku tuh kayak galau gitu kan ya. Terus searching-searching nih. Aduh kira-kira apa nih gitu kan. Terus kayak males beli kan. Kalo misalnya ada kayak serum bulu mata gitu. Kayak males beli gitu kan ya. Terus aku inisiatif nih cari di Google. Eh ternyata aku punya gitu produknya. Terus aku pake deh. Apa itu. Pasti kalian penasaran dong ya. Yang pertama kalian harus punya spoolie yang... Mungkin bekas mascara kering. Atau juga kayak kalian tinggal beli doang sih. Ini harganya cuma 500 ribuan. Kayaknya 500 ribuan nih. Kayak spoolie gini nih. Kalian tau kan nih spoolie gini. Spoolie kering gitu. Kayak gini lah spoolie namanya ya kan. Aku pake apa? Pake ini. Sumpah tumbuh dong. Ini ada ga sih? Bisa fokus ga sih? Jadi. Aku pake ini. Namanya Faceline Preparing Gel. Yang Portanium Gel ini. Aku pake ini. Jadi kayak. Ini kan gini ya. Tinggal diolesin ke ininya. Ke spoolie nya. Abis itu kalian kalo malem tuh. Gini terus. Tapi kalo kalian emang super duper botak. Ga ada bulu matanya. Kalian tinggal. Ini aja. Ngeoles aja langsung gitu. Dan ini hasilnya tuh langsung terpampang nyata selama 2 minggu. Jadi aku tuh kayak. Udah numbuh lagi. Pengen analysis lagi gitu kan. Emang sih. Kayak godaan gitu kan. Pengen analysis lagi. Tapi. Jadi. Untuk sekarang. Aku ga dulu deh. Lysers dulu ya. Jadi. Tiap malem aku pake ini. Ini buat. Perawatan bulu mata aku. Sama. Ini alis juga bisa. Ini numbuhin banget. Pokoknya itu. Dewa dari segala dewa. Ini tuh ya. Terus udah gitu. Ini pokoknya banyak banget nih manfaatnya. Mungkin aku bakal share. Di video selanjutnya ya. Tapi ini. Salah satu manfaatnya tuh. Buat bulu mata. Sama alis. Coba bayangin. Coba. Kan guys. Daripada. Gak. Harus disulam. Harus apa gitu. Kayak. Mendingan natural aja. Pake ini. Cocok memang. Pokoknya. Nah. Segitu aja pengalaman aku di alisers. Semoga bermanfaat. Baya teman-teman semua. Semoga rekomendasi aku. Bisa kalian terima. Karena aku baru alisers di Bogor aja. Kalau di Jogja aku belum pernah nyobar. Ya mungkin next. Bakal aku review alisers. Yang bagus di Jogja. Jadi. Stay tune terus di channel aku. Jangan lupa like. Subscribe. Dan follow instagram aku. Namanya Ajusita Anggerini. Makasih udah nonton. Bye.